Halo-halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini, saya akan memberikan sedikit tips tentang game Club Code, yaitu tentang marketplace yang ada di Club Code. Marketplace ini merupakan fitur untuk berjualan di Club Code dengan beberapa fitur yang sudah mendukung. Untuk berjualan barang koleksimu, market di sini beda dengan grup. Jual-beli. Nah, seperti apa? Dan bagaimana cara menggunakan marketplace yang ada di Club Code ini? Silahkan simak video ini. Sampai selesai namun sebelum itu, silahkan like dulu video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Channel ini jangan lupa nyalakan. Loncengnya juga terima kasih. Baiklah, untuk jualan di marketplace kalian harus menjadi pengguna VIP dulu. Setelah itu, kita langsung saja buka toko untuk mengetahui bagaimana cara melakukannya. Jualan di marketplace marketing ini. Kalian langsung tekan marketplace. Di sini, banyak barang-barang yang dapat dijual dan dijadikan kue cash lagi. Dan di sini juga, tidak sembarangan barang yang bisa dijual ke marketplace. Cara mendapatkan barang-barang yang bisa dijual ke marketplace itu adalah dengan cara membeli item-item yang terbatas di Poco Shop. Seperti contoh-contoh berikut ini, barang-barang yang terbatas yang bisa dijual kembali ke marketplace untuk dijadikan kue cash. Barang-barang yang terbatas ini kita bisa dijadikan bahan untuk berjualan di marketplace atau buat investasi ketika di kemudian kita bisa jual lagi barang yang sudah kita beli di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kalian tinggal pilih barang-barang yang kalian miliki untuk dijual ke marketplace dengan harga tertentu dan harga harus dikasih lebih jangan dikurangi. Semisalnya, saya akan menjual sneaker ini. Tinggal saja kalian klik saja. Di sini ada tiga pilihan. Pertama itu, tulisan harga baru. Harga misalnya sekian, harga original adalah sekian, jadi kalian cukup jual barangnya dengan harga original atau harga terbaru dengan harga yang sudah direkomendasikan oleh pihak Club Code. Jadi, kalian tidak bisa mengurangi harga barang ini. Untuk urutan kedua, itu adalah durasi waktunya. Untuk kalian mau jual barang untuk berapa hari. Kalian tinggal tekan saja di urutan kedua. Lalu akan ada waktu yang sudah Club Code sediankan untuk berapa lama barang kalian untuk berada di marketplace. Di urutan ketiga kalian, bisa tentukan sendiri mau dijual untuk semua orang atau untuk teman kalian. Misalnya, kalian ingin menjual barang untuk siapapun kalian sudah saja tampil begini, jangan diubah lagi untuk urutan ketiga. Dan misalnya kalian ingin barang buat teman kalian, tinggal kalian tekan saja. Nanti bakalan ada tampilan pilihan untuk teman tinggal kalian pilih saja mau dijual ke siapa. Kalau teman kalian, tidak ada dalam menu kalian bisa langsung tak pencarian. Tinggal kalian cari user namanya, setelah itu klik untuk teman. Jadi tinggal kalian pilih saja. Menjual barang untuk siapa? Kalau semua formulir sudah selesai kalian isi sedemikiannya, kalian langsung tekan penawaran sekarang juga. Nanti item kalian akan muncul. Di beranda marketplace yang terbaru saja diliris, nanti kalian tinggal tunggu saja. Hai teman-teman, kali ini tentang cara benar jualan di marketplace begitu. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.